Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Ngajuk pemirsa hujan deras disertai angin kencang di Ngajuk menyebabkan puluhan atap rumah warga rusak. Tak hanya itu hujan deras juga menyebabkan banjir bandang yang mengakibatkan sebuah jembatan alternatif warga terputus. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Beginilah kondisi puluhan rumah warga desa Bajulan kejamatan Loceret pasca diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Jumat petang. Genteng atap rumah mereka banyak yang bertebaran tersapu angin. Bahkan salah seorang warga menjadi korban reruntuhan atap hingga mengalami patah jari di kaki sebelah kanan. Tak hanya itu hujan deras juga membuat debit air sungai Bajulan meningkat drastis hingga menyebabkan banjir bandang. Akibatnya jembatan alternatif penghubung antar desa dan akses menuju kota terputus hanyut diterjang banjir bandang. Sementara jembatan utama desa setempat masih dalam proses pembangunan. Aktivitas warga pun menjadi terganggu. Pasalnya jembatan ini merupakan satu-satunya akses jalan untuk warga melakukan aktivitas. Sedangkan untuk melewati jalan lain, warga harus memutar lewat jalan kecil yang licin dan berbahaya. Kau lihat dari barat itu mendung hitam, semua hitam dari jam 4 itu kayak setengah 4 itu kayak ngalang-ngalangnya seperti maghrib. Perekat dari atas sampai. Saya sudah serigam, ada perasaan jangan-jangan seperti ini. Kayak dulu-dulu kan pernah sampai mengangkat rumah itu. Tapi lebih dasyatan ini. Dari belakang saya sudah buka pintu, siap-siap mau lari nanti kalau ada apa-apa. Bapak bilang gitu kan. Tapi sampai nunggu ibu saya masih sholat, bapak saya masih sholat. Akhirnya saya nunggu, ternyata anginnya keburu datang, bapak ibu masih di dalam, saya keluar habis itu mau masuk lagi. Kencang banget bu. Sangking kencangnya. Campur hujan atau gimana bu? Campur hujan. Itu yang bikin kita traumain tuh. Kalau waktu itu, ibu posisinya di mana? Di depan pintu rumah. Terus kalau sampai ke jaduan ini? Saya keluar dulu dari halaman, karena saya lihat kanan-kiri bapak ibu belum ada, saya masuk lagi. Nggak tahu itu ini kaki, ini kenanya di mana, saya juga nggak tahu. Karena nggak terasa sakit sama sekali, tahunya sudah berdarah gitu. Saat ini warga dibantu oleh sejumlah anggota TNI, Polri, BPBD, dan Tagana bergotong royong membersihkan puing-puing genting yang rusak. Selain itu, sejumlah relawan juga membersihkan ranting pepohonan yang menimpa rumah warga. Diperkirakan, itu yang kerusakannya menengah sampai serius lima puluhan lebih, cuman rata-rata yang rusak itu hanya genting aja. Gentingnya jatuh untuk bangunan, Alhamdulillah aman. Untuk korban jiwa, itu yang ketimpa genting ada tiga orang aja, tapi nggak apa-apa. Yang satu, jari kakinya patah. Malam itu juga langsung dibawa ke rumah sakit, diamputasi untuk jari kakinya, Pak. Kalau terkait jembatan apa? Kalau untuk jembatan, sudah menghubungi pihak yang mengerjakan itu, terkait jembatan daruratnya yang hanyut itu. Jadi ya segera diperbaiki, karena ya akses satu-satunya di sini ya cuman itu, Pak. Kini warga berharap agar pemerintah segera membuatkan jembatan alternatif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Dari Nganjuk, Andri Perwanto, KSTV